Itu tidak usah lagi. Jadi kenapa? Renang kenapa? Jadi nomor tiga tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari nggak pernah renang nanti nggak fair. Udah lah. Menurut saya akademik ini, tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK. Terus transkripnya. Karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi, ijazahnya saja. Ijazah SMA itulah akademik mereka. Nggak usah lagi ada tes akademik, itulah nilai akademik itu ya tadi. Ijazahnya tadi. Kalau ada ujian nasional, udah itu lebih akurat lagi, ya itulah dia. Panglima Tentara Nasional Indonesia kembali melangsungkan rapat dengan seluruh jajaran Panitia Pusat Penerimaan Prajurit TNI tahun anggaran 2022. Rapat yang berlangsung beberapa sesi tersebut berisi paparan mekanisme penerimaan prajurit TNI. Mulai dari tes mental ideologi, psikologi, akademik, kesemaptaan jasmani, hingga kesehatan. Kami melaporkan untuk kegiatan seleksi mental ideologi atau penelitian personil. Mendijin soal pertanyaan urean bagi rekrutmen. Mana? Daftarnya aja langsung. Kita bahas aja satu persatu sini. Sehingga kita nih bisa perbaiki gitu loh. Ini sudah urutan berikutnya dari yang tadi. Oke, nomor 4. Yang mau dinilai apa? Siap. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis. Tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tau nih. TAP MPRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, leninisme, marsisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi, yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua, adalah ajaran komunisme, marsis, lenisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilagar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi, jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Ilang. Nomor empat. Saya miterangkan, mau izin. Untuk metode pengambilan data pesi. Ini ada empat metode. Dalam tes kesempatan menjelani ada tiga hal. Yaitu yang pertama, pemeriksaan postur tubuh. Yang kedua, kesegaran jasmani. Dan yang ketiga adalah ketangkasan jasmani. Oke, nomor satu. Itu bukannya sudah di kesehatan tuh, Mas? Yang pemeriksaan postur tubuh. Kita jangan duplikasi. Padahal, kita bukan orang kesehatan gitu. Menurut saya, kalau semata kesegaran jasmani, ya udah itu aja. Yang postur segala macam tadi, sudah diukur oleh kesehatan dan detail banget gitu. Siap. Usai mendengarkan paparan, Jenderal TNI Andika Perkasa memutuskan untuk membuat perubahan pada syarat seleksi penerimaan. Baik di tingkat daerah maupun pusat. Dalam tes kesemaptaan jasmani tidak ada lagi uji renang. Dan dalam bidang akademik pengambilan nilai berdasarkan nilai ijasa pendidikan terakhir. Itu tidak usah lagi. Jadi, kenapa? Renang kenapa? Jadi nomor tiga tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari nggak pernah renang, nanti nggak fair. Udah lah. Menurut saya akademik ini, tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK, terus transkripnya. Karena bagi saya yang lebih penting, ya itu tadi. Ijasahnya saja. Ijasa SMA itulah akademik mereka. Tidak usah lagi ada tes akademik, itulah nilai akademik itu ya tadi. Ijasahnya tadi. Kalau ada ujian nasional, udah itu lebih akurat lagi. Ya itulah dia. Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki. Tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit. Tapi setelah diperbaiki, itu yang berlaku. Oke? Ya. Jadi yang PR harus membuat perpang segala macam, segera dibuat. Oke? Ada pertanyaan? Saran? Oke? Thank you. Terima kasih.